Imane maso Iran mengklaim telah menghancurkan sejumlah jet tempur F-strip 35 Israel di pangkalan udara Nefatim yang terletak di tengah-tengah antara Beyerseba dan Laut Mati termasuk tank-tank Israel dalam serangan rudal hipersoniknya pada Rabu 2 Oktober 2024 Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memperkirakan jumlah rudal yang masuk mencapai 180 dan mengakui beberapa serangan telah tercatat Menurut IDF, sebagian besar rudal berhasil dicegat Satu-satunya korban yang dilaporkan di darat adalah seorang pria Palestina yang tewas oleh pecahan rudal yang jatuh di dekat Jericho di tepi barat Diketahui Iran menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel di tengah meningkatnya ketegangan antara dua musuh bebuyutan regional tersebut Serangan dimulai sekitar pukul 20.15 waktu setempat pada hari Selasa 1 Oktober 2024 Media Iran mengatakan sedikitnya 400 rudal diluncurkan Demikian seperti dilansir kantor berita Anadolu Rabu 2 Oktober Sama-sama-samaCom Share 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 Terima kasih telah menonton! Allahu akbar Terima kasih telah menonton